secara kita mengatasi gunting pemotong kuku yang udah tidak tajam alias ketul guys gimana caranya ya kita nanti kita simak sama-sama ya dan ini di depan kita udah ada pemotong kuku yang udah ketul alias udah tumpul tidak tajam dan nanti akan kita asah supaya tajam biar nanti bisa dipakai itu tidak sakit alias hasilnya halus karena kalau udah tidak tajam itu biasanya buat motong kuku itu hasilnya kurang halus terlagi terkadang sakit di sisi lain sayangkan kalau masih bisa kita pakai kenapa harus kita beli selagi kita masih bisa pakai oke langsung saja kita ke persiapan apa saja yang harus kita siapkan satu alatnya ini harus kita udah siapkan yang kedua kita siapkan air ini air biasa ya dan setelah itu kita siapkan ini hairbrush pecahan hairbrush bekas alias ya mungkin di sekitar rumah kalian dan ada airbrush pecah atau airbrush yang udah rusak atau gimana ini bisa kita manfaatkan untuk mengasah sejenis kayak pisau ini bisa buat mengasah untuk pisau dapur juga bisa tapi kali ini kita mau membahas untuk pengasahan di pemotong kuku oke dan disini kita sebelum kita pakai airbrush ini kita harus potong kecil biar nanti buat ukuran disini biar enak oke langsung saja kita simak selamat menikmati 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 dan cara pola asalnya bisa kalian tekan seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati